Bismillahirrahmanirrahim Bahwasannya Khadir ini bukanlah seorang Nabi tetapi seorang hamba Allah yang salih Al-Qisah Nabi Musa AS Atau kita akan flashback dulu atau sebutkan dulu kisahnya secara cepat secara ringkas Bapak Ibu bisa lihat di surat Al-Kahfi Bagaimana Allah SWT menyebutkan tentang kisah pertemuan Nabi Musa dengan Khidir Yang mana Al-Qisah Nabi Musa AS suatu ketika sebagai menyebutkan dalam hadis surat Bukhari Berkhutbah atau berceramah di hadapan Bani Israel Sesungguhnya tidak ada manusia yang lebih berilmu ketimbang saya Kata Nabi Musa AS Maka Allah SWT mengingatkan Oh ada, ada orang yang memiliki ilmu yang tidak kamu miliki Maka Nabi Musa AS bersemangat untuk mengetahunya Siapa? Maka disebutkan Kamu akan bertemu dengan seorang namanya Khadir Dan dia tempatnya demikian dan demikian Maka Nabi Musa AS mengajak Rekannya atau pembantunya Atau ajudannya Yusha bin Nun Yang kelak menjadi Nabi juga Untuk menemui atau mencari Di mana letak Khadir tadi Yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki Nabi Musa AS Maka berjalanlah mereka dengan menyiapkan bekal Dan bekalnya itu disebutkan bekal ikan Yang ikan ini akan menjadi sebab Ditemukannya Nabi, ditemukannya Khadir Ya, ikan yang sudah diasinkan Ikan asin, bukan ikan hidup Bukan ikan hidup Mereka berjalan, berjalan, berjalan Sampai akhirnya apa? Capek Ketika sudah capek Makan Nabi Musa Sebagai mana manusia biasa Ah kita istirahat Ayo, mana makan kita Ya, atina ghoda'ana Ketika Hendak menyantap Makan teringatlah Yusha bin Nun Oh, ikannya itu tadi sudah lompat disana tadi Ya, ikan Sudah mati Hidup lagi terus kemudian lompat Cuma apa? Cuma Yusha bin Nun ini lupa memberitahukan Bahwasannya, eh ada kejadian aneh tadi Lupa Dan Yusha bin Nun mengatakan Yang bikin saya lupa itu Tidaklah melainkan syaitan Kemudian Nabi Musa Alayhi Salam Nah, itu tempatnya Ayo kita Lacak lagi Sampai akhirnya mereka bertemu Dengan Khadir Akhirnya Antara Nabi Musa Alayhi Salam Yang berujung Nabi Musa Alayhi Salam Nego, nego, nego Ya, sudah Kamu boleh ikut saya Kata siapa? Khadir Dengan persyaratan yang sudah ditetapkan Tidak boleh nanya Tidak boleh protes Ya, tidak boleh komen Pokoknya diem saja Mereka berjalan Dan ternyata Ya, mereka mendapat Atau Nabi Musa Alayhi Salam Mendapati hal-hal yang ajib Atau ajaib Dari perbuatan Ini khadir ini Pertama Nabi Musa Naik kapal Kemudian Dalam perjalanannya Tiba-tiba Khadir ini Mengubangi kapal tersebut Ya Maka Nabi Musa Tidak kuat Ya, untuk Menegur Hal yang Mungkar Yang menurut Nabi Musa Itu mungkar Nah, ini komen Satu kan Bukankah aku sudah katakan Kepadamu Engkau gak bisa sabar Kali ikut saya Kata siapa? Khadir Oh iya iya Lupa saya Lupa Satu Kemudian yang kedua Khadir Kemudian apa? Bertemu dengan Seorang anak kecil Tanpa babi ibu Anak kecil dibunuh Ya Dibunuh anak kecil ini Maka Ini lebih parah Ketimbangin sebelumnya Ini bunuh anak kecil Ya Maka Nabi Musa Tidak tahan Ya Kemudian diingatkan Lebih keras lagi oleh Khadir Alam akul laka Bukankah saya sudah bilang Kepadamu Ya Dan nanti akan Bapak-bapak Lihat saja ayatnya Nanti di Bapak ibu bisa lihat Ayatnya di dalam surat al-kha Agar engkau Tidak komentar Bukankah aku sudah bilang Kepadamu Engkau gak bisa sabar Ikut saya Ya Sudah dua Kemudian Nabi Musa Alayhi Salam Menyatakan Ya sudah Kalau saya masih bertanya lagi Sekali lagi Maka saya Sudah Ya Sama kamu Saya gak kuat Sementara Mereka meminta untuk dijamu Sebagai layaknya tamu Karena tamu itu punya hak Hak untuk Menyatakan Ternyata penduduk kampung itu Gak mau menjamu Tidak mau menjamu Mereka Setelah itu Nabi Musa Alayhi Salam Al-Khadir Ada Sebuah rumah Yang temboknya itu Sudah Maka Nabi Maka Khadir Ya Mengatakan tembok tersebut Tiga kali kamu bertanya Dan komen Maka sekarang aku akan Beritahukan Hikmah Atau rahasia Dari apa yang tadi Saya lakukan Jamah sekali Rahimah Nanti untuk sisa ceritanya Biar seru Nanti di Ujung saja Apa hikmahnya Semoga Sebelum Tidak dibenarkan Seorang itu Meyakini Oh Sifat Fulan Fulan Dia itu beda Itu ilmunya Dia gak ikut Hariat Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Dia itu Khabir tadi Terhadap Nabi Musa Nabi Musa punya ilmu Dia ilmunya beda Dia ilmu laduni Ya Maka wajar Ya Kalau misalnya Dia ini Perbuatannya nyeleneh Tidak dibenarkan Jadi kisah Nabi Musa Dan Khadir ini Tidak bisa Dibawa ke dalam Konteks Kekinian Sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Jadi tidak ada Seorang pun Di barisan Umat Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Yang bisa Keluar dari Syariat Nabi Atau aturan Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Ya Nah ini Yang harus kita Camkan Disana ada orang Punya keyakinan Oh dia beda Ya Dia tidak sholat Oh dia beda Syariatnya Ya Atau misalnya Dia Melakukan hal-hal Yang aneh-aneh Oh dia beda Dia layaknya Khadir Atau khidir Ketimbangan Nabi Musa Enggak Bahkan Sebagian ulama Mereka Menganggap Termasuk Pembatal Keislaman Seseorang Adalah Punya Keyakinan Sebagian Manusia Entah itu Yang diambil-ambil Dengan wali Atau orang lain Yang mereka ini Dianggap Bisa Leluasa Keluar dari Aturan Syariat Nabi Muhammad Sallallahu Assalamualaikum Semuanya terikat Tidak ada yang tidak terikat Semuanya terikat Dengan rukun Islam Rukun Islam yang lima Rukun Iman yang enam Semuanya sama Ya Semuanya Sama Ini Poin penting yang ingin kami sampaikan Sebelum kita masuk ke dalam Hikmah dari Nabi Musa Menemui Khadir Baik Sekarang kita masuk ke dalam Hikmah Yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'li Dalam Beliau Yang Disini disebutkan Sampai Lebih dari 30 Hikmah Dari Perjalanan Nabi Musa Menemui Khadir 37 Tentunya Tidak semua akan kita ambil Tetapi kita akan Memilih dan memilah Apa yang sekiranya Paling Bermanfaat Dan semua yang bermanfaat Tapi kita akan memilih Apa yang Apa Sekiranya paling relevan Dengan hidup dan kehidupan kita Yang pertama Di dalam kisah Nabi Musa ini Terkandung Fadilatul ilm Warrihlati Fitalabihi Keutamaan ilmu Dan juga keutamaan Rihlah Untuk mencari ilmu tersebut Ya Nabi Musa Alayhi salam Rahala Masafatan Tawilah Beliau menempuh Perjalanan yang jauh Untuk apa Untuk mempelajari Ilmu yang Dari Allah Azza wa Jawa Ya Dan beliau Meninggalkan duduk Di sisi Bani Israel Untuk mengajari Mereka Dan juga Mengarahkan mereka Dan beliau Memilih Untuk bersafar Untuk Menambah ilmu Jadi Ya Di sini Ilmu Dimana Nabi Musa Alayhi salam Memilih Untuk Belajar Nah Nanti akan datang Nah Bagaimana Kalau seorang itu Kemudian Dia juga Harus mengajar Maka Yang Afdol Adalah Mengumpulkan Dua kebaikan Jadi Belajar Sambil Mengajar Ya Belajar Sambil Mengajar Sebagaimana Disebutkan oleh Penulis Atau Atau Syah Sadi Di dalam Yang kedua Di dalam Kisah ini Terkandung Memulai Dengan Hal yang Lebih penting Baru yang penting Dengan kata lain Adanya Prioritas Menambah ilmu Menambah ilmu Itu Lebih penting Ketimbang Menyibukkan Diri Dengan Belajar Belajar Dengan Mengajar Tanpa Menambah Ilmu Jadi Seseorang itu Hendaknya Dia juga Punya Program Untuk dirinya Untuk menambah Ilmu Saya ingin Nambah ilmu Apa Bukan Ilmu Kanuragan Bukan Tetapi Ilmu Yang Dimaksud Dalam Terminologi Syarii Ilmu Syarii Sambil Dia Mengajar Kalau dia memang Punya Kesibukan Mengajar Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadilah Orang Rabbani Dengan Sebab Kalian Itu Senantiasa Mengajar Alkitab Dan Kalian Sendiri Juga Belajar Maka Belajar Mengajar Belajar Mengajar Itu adalah Di antara Sebab Seseorang itu Mendapatkan Kebaikan Khairun Nas Khairukum Man ta'allama Al-Qur'ana Wa'allamah Belajar Maka tidak ada Ceritanya Orang Orang Berhenti Berhenti Belajar Oh saya Kan sudah S1 S2 S3 Sudah Profesor Berarti Sekarang Saya tinggal Ngajar Saja Enggak Belajar Enggak Jadi Seseorang Itu Senantiasa Dia Belajar Sampai Mati Ma'al Bahrah Ilal Makbarah Itu Semboyan Semboyan Imam Ahmad Bin Hanbal Rahimahullah Bersama Pena Sampai Keliang Kubur Maksudnya Apa Tetap Saya Belajar Sampai Sampai Mati Ma'al Mahbarah Ilal Makbarah Bersama Dengan Pena Saya Akan Masuk Kubur Ya Nah Tentunya Apa Yang Dipelajari Bagaimana Nah Itulah Kajian Yang Bapak Bapak Dan Ibu Biasa Ikuti Di Hari Sabtu Ini Dengan Urusat Cacep Semoga Allah Mudahkan Urusan Beliau Jadi Apa Saja Yang Dipelajari Jadi Seseorang Itu Harus Punya Trick Dia Harus Punya Strategi Ilmu Itu Banyak Banget Kalau Dia Belajar Semua Ilmu Tidak Sampai Umurnya Tidak Sampai Maka Anda Pilih Apa Yang Prioritas Baginya Kemudian Baru Yang Kurang Prioritas Yang Selanjutnya Faedahnya Adalah Bolehnya Mengambil Pembantu Atau Ajudan Di Dalam Safar Maupun Hadar Dalam Keadaan Tidak Safar Boleh Hal Tersebut Sebagaimana Nabi Musa Mengambil Siapa Yusha Bin Nuni Poin Selanjutnya Adalah Yang Afdal Apabila Seseorang Itu Hendak Mengajak Seseorang Yang Lain Dalam Perjalanannya Maka Dia Beritahukan Tujuannya Mau Kemana Sebagaimana Nabi Musa A.S. Mengatakan Kepada Yusha Bin Nun Aku Aku akan Senantiasa Berjalan Sampai Aku Menemui Pertemuan Dua Lautan Jadi Sudah Jelas Destinasinya Sudah Jelas Tujuannya Kemal A.S. Aku Akan Jalan Terus Jadi Sudah Diberitahukan Kepada Yusha Bin Nun Ketika Seorang Mengajak Mau Kemana Kemudian Faidah Adalah Penisbatan Keburukan Dan Sebab-sebab Timbulnya Keburukan Kepada Syaitan Ya Kepada Syaitan Penisbatan Keburukan Dan Juga Sebab-sebabnya Sebab-sebab Timbulnya Keburukan Kepada Syaitan Meskipun Semuanya Terjadi Dengan Takdir Allah Dengan Kodok Dan Kodar Allah Subhanahu Wata'ala Sebentar Saya Pengen Komentar Tentang Kodok Dan Kodar Mungkin Ada Sebagian Orang Apa Beda Kodar Beriman Kepada Kodok Dan Kodar Apakah Sama Dengan Beriman Dengan Takdir Yang Baik Dan Buruk Jawabannya Adalah Bahwa Iman Atau Rukun Iman Itu Yang Keenam Itu Antuk Min Abillah Antuk Min Abil Waantuk Min Abil Qodari Khairihi Wasyarrih Engkau Beriman Kepada Takdir Allah Yang Baik Dan Yang Buruk Yang Dihadis Itu Begitu Takdir Yang Baik Dan Yang Buruk Takdir Takdir Baik Itu Buruk Menurut Siapa Menurut Kita Manusia Sakit Kehilangan Kemudian Apa Namanya Rezeki Kurang Itu Takdir Buruk Menurut Manusia Menurut Manusia Ada pun Keburukan Tidak Dinisbatkan Kepada Allah Takdir Yang Baik Sebaliknya Sukses Kemudian Sehat Dan Sebagian Itu Namanya Takdir Baik Lantas Bagaimana Dengan Kodok Dan Kodar Apa Itu Kodok Itu Ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Allah Telah Tetapkan Di Lauhul Mahfud Jadi Allah Telah Menetapkan Semua Segala Sesuatu Tidak Terkecuali Hari Ini Kita Duduk Disini Dengan Apa Namanya Kajian Seperti Ini Ini Sudah Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Lauhul Mahfud Bahasanya Cacap Berhalangan Kemudian Ana Menggantikan Beliau Serap Itu Sudah Ditetapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Ketetapan Ini Baru Kita Ketahui Oh Ternyata Sabtu Tanggal 20 Agustus 2022 Ya Kajian Yang Tidak Jadi Kajian Seputar Adab Menuntut Ilmu Nah Kita Baru Tahu Itulah Kodar Itulah Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kodok Dan Kodar Ini Kita Imani Kita Beriman Allah Sudah Menuliskan Semuanya Sudah Dan Kita Beriman Bahwasannya Apa Yang terjadi Ini Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Mungkin Tidak Mungkin Keluar Dari Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapa Yang Tahu Ya Tidak Ada Yang Tahu Tidak Ada Yang Tahu Yang Namanya Kodok Dan Kodar Allah Tahunya Setelah Terjadinya Kita Tahu Terjadinya Hari Ini Ternyata Kajian Kajian Tidak Tidak Jadi Tentang Masalah Ilmu Nah Keburukan Itu Meskipun Semua Yang terjadi Dengan Kodar Dan Kodak Dan Kodar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Tetapi Dinisbatkan Kepada Syaitan Sebagaimana Ucapan Yusha'bin Nun Yang Allah Kutip Disini Dan Tidaklah Aku Lupa Kejadian Tadi Melainkan Syaitan Melainkan Yang Membuat Aku Lupa Adalah Syaitan An Azkura Untuk Menyebutkannya Jadi Berdinisbatkan Keburukan Kepada Selain Allah Kepada Syaitan Sebagaimana Sabda Nabi Sallallahu Wa Na'udzubillahi Min syururi Anfusina Kita Berlindung Pada Allah Dari Buruknya Jiwa-jiwa Kita Syururi Anfusina Faidah Yang Lain Bolehnya Seseorang Menghabarkan Tentang Keadaan Diri Yang Merupakan Konsekuensi Wajar Dari Konsekuensi Manusiawi Keadaan Diri Misalnya Seorang Sakit Atau Letih Apa Namanya Capek Tidak Mengapa Sebagaimana Nabi Musa Mengatakan Kita ini Sudah Capek Berjalan Faidah Yang Lain Disukai Menyamakan Makanan Makanan Bagi Pembantu Atau Anjudan Dengan Makanan Dari Majikan Atau Pimpinan Sebagaimana Perkataan Nabi Musa A.S. Kepada Mana makanan Kita Mana makanan Kita Karena Syarat Bahwa Menunya Menunya Sama Ini Tihbab Dibukai Bukan Wajib Makanya Dicara Al-Adab Tentang Masa Seseorang Itu Disunahkan Makan 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 Dirinya Dengan Budhanya Makan Dirinya Makan Apa Budhanya Makan Itu Disunahkan Bukan Hal Yang Wajib Dan Disukai Poin yang Selanjutnya Ini Yang Penting Seseorang Atau Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tuhan Sesuai Dengan Ketaatan Yang Dia Lakukan Ketaatan Yang Dia Lakukan Orang Yang Dia Selalu Berusaha Menyelaraskan Dengan Akan Ditolong Tidak Seperti Orang Yang Tidak Demikian Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Laqada Laqina Min Safarina Hatha Nasaba Sungguh Kita Telah Menempuh Safar Kita Telah Mendapati Di Dalam Sampai Ini Kelatihan Nah Bagaimana Maksudnya Masuk Ini Nabi Musa Dan Khadir Maaf Dan Yusha Binud Mereka Berdua Menjalani Perintah Allah Nari Yang Namanya Khadir Ini Ketaatan Allah Subhanahu Ala Sebab Nabi Musa Ketemu Ketemu Sama Khadir Ada Sebabnya Tidak Ada Sebabnya Apa Nah Beliau Laqina Safarina Nabi 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 Cepat Istirahat Pengen Istirahat Terus Pengen Apa Makan ketika mau makan kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala tidak capai terus berjalan akan jauh dari tempat tempat hilang dia akan ketemu perintah Allah mendapatkan taufik Allah subhanahu wa ta'ala ini bermaksud buat hidup maka kita berusaha untuk senantiasa menepati aturan Allah subhanahu wa ta'ala maka kita mendapatkan taufik seperti apa ya enggak tahu ya enggak tahu bukankah seseorang itu terkadang dalam hidup dan kehidupan dia mendapatkan sebuah kenikmatan diantara sebabnya diantara sebabnya tidak yang dia lakukan itu tidak akan mendapatkan yang bisa nah ini minbabitah haddus haddus binya bisa bisa untuk kan oh ternyata kalau orang enggak pakai kacamata itu kayak gini terangnya ya meskipun tapi ternyata ini kebukan nah ini ada ceritanya dan ini berarti kemudian saya tapi apa sebenarnya haddus binya mau asalnya gini ya ini jadi apa saya tuh punya kacamata karena minusnya sudah besar jadi kacamatanya harus enggak bisa satu karena kalau satu hilang udah orang buta seperti tapi enggak buta enggak bisa berkendara bisa baca enggak bisa banyak kalau tidur masih bisa Alhamdulillah merem kemudian apa diajak kalau teman oh sana coba cari kata di sana jadi kebetulan minus optik biasakan biasanya oh ini pak dua minggu lagi pak seminggu lagi kita pengennya satu hari ternyata ya kita kejati negara sama teman kemudian ternyata di sana pun tidak bisa paling bisa itu satu hari karena bapak datangnya sudah siang ya wajib dari jonggol ke sana akan membutuhkan perjalanan ya macet jadi ini siang menjelang sore jadi paling besok waduh saya ini butuhnya sekarang kacamata ini seperti kalau buat saya kalau tanpa kacamata bisa beraktifitas coba diajak oleh teman ke cempaka putih di Jakarta sana pokoknya ternyata juga sama akhirnya apa akhirnya ya sudah ya kembali dan akhirnya pesan tetapi gak bisa jadi hari yang sama mau gak mau dikirim ya kan sudah kirim pula sore ya kan sore itu ya bapak-bapak lebih tahu lah macet seperti akhirnya di sebuah ya masjid milik salah seorang ikhwah ya yang dibangun seorang ikhwah semoga beliau beliau juga yang membantu saya untuk melaksanakan operasi yang apa harganya itu ya kan ya mahal lah kalau buat saya pribadi setelah selesai ya disitu tanya ini betulnya kacamata loh kenapa kalau gak koptik terdekat ini minus saya besar hari yang paling cepat hanya dijatuh nah itu ternyata pun tidak tidak bisa ya tidak bisa loh memang minus berapa saya minusnya itu sampai 10 yang lebih dari 10 jadi gak bisa Pak saya naik kendaraan atau baca itu tanpa kacamata gak coba di operasi saja oh baru denger sih ya udah denger sih cuma apa tapi operasi itu kan mahal Pak udah saya bayari operasinya ya saya bayari oh yang bener Pak ya ya sudah Bismillah ya jadi ya kalau seandainya saya tidak mampir di masjid tersebut untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah mungkin ceritanya kan lain ceritanya kan lain kenapa dari awal niatnya itu pokoknya kalau bisa segera pulang karena apa ya segera pulang karena apa ada ada keperluan di mahat itu nah kodarullah di jalan itu adhan kita cari masjid cari masjid untuk sholat ya itulah sebab diantara sebab-sebab kemudian Allah berikan hal-hal yang saya tidak pernah menyangka untuk menjalani operasi seperti itu ala kulihal semoga Allah memberikan kebaikan dan balasan yang terbaik kepada beliau ya hafizahullah wa ra'ahu ya mungkin beliau sekarang lagi mendengarkan kita lanjutkan sampai mana tadi kok sampai jati negara baik faedah yang selanjutnya adalah bahwa ilmu itu ada dua ilmu yang Allah ajarkan kepada hamba-hambanya itu ada dua ilmun muktasabun yudrikuhul abdu bijiddin wajtihadin ilmu yang diraih dengan belajar dan yang kedua adalah ilmu ladunni yang yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kandaki dari hamba-hambanya ilmu ladunni itu ada ilmu ladunni itu ada tetapi jamah sekalian rahimah warahmatullahi sekali lagi muktaddimah tadi jangan lupa ini tidak bisa kemudian dibawa kepada konteks kekinian kita sebagai umat Nabi Muhammad s.a.w. usif bulan itu dia dapat ilmu ladunni ilmu ladunni enggak kita katakan ilmu ladunni itu ada tetapi tidak ada lagi di barisan umat Nabi Muhammad s.a.w. yang memiliki ilmu tidak seperti yang dimiliki ilmu Nabi Muhammad s.a.w. yang memiliki aturan syariat berbeda dengan syariat Nabi Muhammad s.a.w. tidak nah kalau dikatakan ya maka ada tidak orang yang mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh khadir ya ada selain khadir itu ada disini disebutkan bahwa khadir itu seorang hamba soleh yang mendapatkan tadi istilahnya ilham atau ilmu ladunni tadi dan ini ya ini tidak mesti kemudian menjadikan khadir itu seorang Nabi tidak mesti itu seorang Nabi dengan dalil bahwa Allah berikan hal yang sama ilham yang sama misalnya ilham kepada ibunya Nabi Musa alaihi salam Allah muatakan wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ih ya kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa agar engkau susui Nabi Musa kalau engkau sudah khawatir takut akan keselamatannya maka hanyutkan anakmu yang masih bayi itu ya yang masih nyusu itu kemana ke sungai Nil nah ini ini gak bisa dipakai di konteks sekinian ada seseorang ngaku mendapatkan bisikan 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 terus menghanyutkan anaknya ya gak bisa ini hanya memberikan isyarat bahwasannya apa khawatir sebagaimana ibunya Nabi Musa itu mendapatkan ilham bukan Nabi bukan Nabi bukan seorang Nabi ya inspirasi ya mungkin semisal itu hanya saja apa hanya saja yang perlu diingat bahwa ini tidak bisa dipelajari tidak bisa dipelajari dan tidak boleh dipelajari jadi tidak ada namanya seseorang itu menjalani laku laku tertentu tahu laku apa namanya laku itu melakukan suatu apa ya laku jadi melakukan sesuatu perbuatan dalam rangka untuk mencari yang begitu makan nasi putih mutih mutih 40 hari pokoknya nasi putih saja terus kemudian apa bikin pantangan pantangan sendiri terus kemudian nanti 40 hari dapat ilham itu syaitan itu syaitan datang kepada dia untuk menyesatkan dia dan juga menyesatkan manusia kemudian yang selanjutnya adalah sikap tawadunya orang yang utama dihadapan orang yang di bawahnya dalam rangka untuk belajar Nabi Musa alaihissalam jelas beliau itu lebih utama ketimbang khadir beliau seorang Nabi Rasul bukan sembarang Rasul Ulul Azmi Rasul yang Allah SWT pilih dan diutus kepada Bani Israel ya Bani Israel itu umatnya banyak besar belajar ke siapa seorang khadir bukan Nabi bukan Rasul ya gak punya umat gak punya umat tetapi tetapi punya sesuatu yang tidak dimiliki Nabi Musa alaihissalam maka Nabi Musa alaihissalam tetap bersikap apa tawadu dan ini salah satu dari adab yang saya dan jamah sekalian harus kita hiasi diri kita karena kita ini ya memiliki ilmu tapi ilmu kita ini sedikit dan terbatas orang lain ada yang punya ilmu ya diantara kita ada yang memiliki kelebihan di bidang tertentu maka ketika kita belajar kepada orang tersebut maka gunakan adab yang sama bahwasannya kita hendaknya bersikap tawadu tawadunya seorang ketika dia belajar sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika berkata khadir ketika hendak belajar apa kata Nabi Musa alaihissalam Nabi Musa mengatakan boleh tidak saya mengikut anda boleh tidak saya mengikut anda agar engkau mengajarkan kepada saya ilmu yang engkau diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu Nabi Musa ibaratnya kalau pangkat ini sudah bintangnya sudah banyak ini masih di bawahnya pokoknya tetapi karena Nabi Musa ingin belajar sikapnya seperti itu hal attabi'uka boleh tidak ini ucapan yang halus ucapan yang sopan bersikap sopan bukan mentang mentang jangan mentang mentang dalam ilmu itu tidak ada mentang mentang mentang-mentang lebih ini mentang-mentang lebih itu terus kemudian apa bersikap tinggi dalam menutup ilmu maka ini tidak tidak akan mendapat ilmu yang berkah yang seperti ini orang yang belajar itu dia harus berusaha untuk tawadu berusaha untuk tawadu faedah selanjutnya adalah seseorang yang seseorang yang tidak sabar dalam belajar dan dalam mengikuti ahlul ilmi dalam pengajarannya nisaya dia tidak akan mendapatkan ilmu nisaya dia tidak akan mendapatkan ilmu seseorang yang tidak sabar dalam belajar maupun tidak sabar dalam menghadapi pengajarnya gurunya maka dia tidak akan mendapatkan ilmu tidak sabar dalam belajar itu seperti apa misalnya baru belajar sekali susah ya kemudian besok tidak datang kemudian juga tidak sabar dalam belajar itu tidak sabar untuk berusaha memahami atau menghafal atau mengulang-ulang atau mencatat atau menempuh segala macam cara supaya bisa faham langsung lempar handuk wah kayaknya ini udahlah berat ini berat-berat lempar handuk lempar handuk tau ya nyerah demikian juga tidak sabar terhadap pengajar namanya pengajar itu mu'allim itu manusia mereka punya sifat-sifat kemanusiaan terkadang marah terkadang misalnya apa sakit banyak hal banyak rintangannya maka kita saya dan kita semuanya hendaknya kita bersabar kepada guru-guru kita terhadap guru-guru kita kenapa itulah usaha untuk mendapatkan keberkahan ilmu sebagaimana guru juga dituntut untuk sabar terhadap apa muridnya jadi sama-sama sabar ya anda sabar terhadap saya saya juga berusaha bersabar terhadap anda makanya ada adab menuntut ilmu atau adab mengajar ilmu itu ada dikisahkan Sufyan Ibn Uyaynah rahimahullah itu salah satu dari gurunya Imam Syafi'i salah satu dari gurunya Imam Syafi'i itu terkenal apa terkenal galak terkenal galak sehingga murid-muridnya itu beringsut satu persatu nyinggir ketika dikatakan kepada beliau rahimahullah mungkin anda agak apa namanya bagusnya anda agak ya stylenya agak turun apa kata Sufyan Ibn Uyaynah yang kata Imam Syafi'i rahimahullah kalau bukan karena Sufyan Ibn Uyaynah hilang sudah ilmu di hijaz itu tidak ada ilmu kata Sufyan Ibn Uyaynah rahimahullah mereka itu yang bodoh mereka itu yang bodoh kalau mereka pengen belajar mereka harus sabar kalau pengen belajar mereka harus sabar jadi itu salah satu dari apa adab yang hendaknya dimiliki seseorang ketika belajar itu bersabar terhadap pelajarannya maupun bersabar terhadap gurunya semoga Allah berikan kita adab dalam menutup ilmu amin poin yang selanjutnya diantara sebab terbesar seseorang bisa sabar adalah seseorang itu punya ilmu dan pengalaman tentang sesuatu yang harus disabari nah ini supaya orang bisa sabar orang itu harus punya ilmu dan pengalaman ilmu dicari pengalaman dialami sehingga kalau orang itu berkumpul padanya ilmu dan pengalaman maka sabarnya itu akan lebih kuat ketimbang orang yang masih nyubi tidak punya ilmu dan juga masih hijau tidak punya pengalaman contoh dalam konteks duniawi misalnya konteks duniawi kita tahu misalnya ada orang itu umpamanya dia dan mungkin saya pernah cerita tapi saya selalu mengulang cerita ini kalau orang itu pengen mengambil batu bara yang kita gunakan listrik kita ini sekarang ini yang kita nikmati dari mana ini umumnya masih tenaga batu bara itu yang paling mudah dan murah kalau nuklir itu mahal segala macam batu bara dari mana dari perut bumi bagaimana mengeluarkannya mengeluarkannya begini saya cerita sedikit ahli geologi itu dikirim mereka masuk ke dalam hutan ngecek oh ini kandungan batu baranya sekian dan sekian kalorinya sekian dihitung masuk batu baranya kelihatan gak gak kelihatan kan masih di bawah masih dihitung harga batu bara sekian kira-kira 10 tahun ke depan sekian cadangan habis oh nilainya misalnya sekian triliun gimana masuk gak masuk ketika seseorang mengetahui secara ilmu dan pengalaman bahwasannya ini akan menguntungkan maka dia akan bersabar bukti sabar seperti apa akan dikirim tuh beli tanahnya atau mungkin sudah punya tanahnya ngurus konsesinya itu kan ngurus panjang kemudian apa nanti clearing dulu lahan kemudian apa buka tanahnya pakai bom pakai ini pakai alat berat alat beratnya beli dulu datangin orangnya bikin meshnya kemudian dibongkar bongkar bongkar masih dapat tanah terus sampai akhir dapat batu bara batu bara apakah sudah bisa dijual dibawa dulu yang namanya klaser dikecil-kecilin begitu terus sampai akhirnya kemudian selesai diangkut diangkut kemana tongkang kapal tongkang dibawa ke penjual sampai akhirnya dapat duit nah ini prosesnya bukan sehari sehari bukan setahun dua tahun terkadang bertahun tahun baru dapat apa batu barahnya batu barahnya dan itu mereka menghabiskan biaya itu di awal itu besar ya biayanya besar tetapi kenapa kok mereka mau bersabar dan mengeluarkan hal tersebut karena mereka punya ilmu dan juga punya pengalaman ini itu nanti kalau dapat kalau sudah dapat batu barahnya udah ya makan besar kita tapi kalau sekarang ini masih apa masih sabar 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 kalau orang gak ngerti ngapain itu bongkar-bongkar tanah gak ada apa-apanya ini karena gak ngerti ngapain itu capek-capek ngabisin duit misalnya untuk apa nge-bong tanah itu dan itu prosesnya kan apa namanya tidak secepat membalik kedua telapak tangan ini dalam urusan dunia kita kalau kita punya ya gambaran ilmu tentang surga tentang surga maka kita akan berusaha bersabar bersabar dan bersabar supaya apa supaya sampai ke surga itu kalau pengalaman belum ya atau ada yang sudah punya pengalaman ke surga mungkin kalau sudah punya pengalaman nanti bisa berbicara empat mata di belakang perlu dirukyah nanti ya kita belum ya tetapi apa kita punya ilmu atau seseorang yang punya ilmu tentang surga wah dia akan sabar sudah lah ya gak apa-apa saya hidup seperti ini saya mendapatkan sakit seperti ini saya ingin sabar supaya Pak Allah ganti dengan surga nanti di surga demikian dan demikian kenapa orang bisa bersabar untuk surga karena dia punya gambaran ilmu tapi kalau orang tidak punya ilmu tidak punya gambaran tentang reward yang akan dia dapatkan kira-kira sabar gak ya gak sabar jangankan itu Pak Bapak-Bapak mau tidak ya Bapak bekerja di sebuah kantor instansi tanpa nanya Mbak-Ibu udah pokoknya kerja aja kerja ya mau nanya gak kerja aja jangan nanya-nanya ya pokoknya ada ada ya ada sehari kayaknya mantep dua hari ya seminggu kan mikir kan itu ini jangan-jangan ini zong ya akhir bulan ya ternyata dia mendapatkan umpamanya reward yang tidak seperti bayangannya udah kerjanya itu lebih dari 8 jam kemudian gak ada libur gak ada ini tetapi rewardnya itu tadi apa gak jelas kira-kira ya orang tersebut akan resign dalam waktu dekat tidak ya kenapa karena gak jelas sesuatu yang gak jelas itu membuat orang itu resah ya kan sebagaimana kajian kita ini kalau kita bilang tadi gak jelas pokoknya kita kajian-kajian aja terus itu resah gak pak resah seperti resahnya saya ini lah jam karena hari ini masih masuk ya insyaallah 5 menit ke depan kita selesai ya dan titipan panitia tanpa tanya-jawab pertanyaan boleh dikirim WA menjawabnya entah kapan insyaallah poin terakhir poin terakhir yang bisa kita ambil dalam apa kisah ini adalah pentingnya pentingnya mengucapkan atau menggantungkan perbuatan yang akan dilakukan seseorang itu dengan al-masyiyah dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan insyaallah sebagaimana kata Musa alaihissalam satajiduni insyaallah sabira Nabi Musa alaihissalam mengucapkan insyaallah itu dengan niat kuat tahqiqan la ta'likan Nabi Musa itu memang niat untuk apa untuk belajar dan insyaallah saya akan sabar pokoknya kamu akan dapati saya orang yang sabar ini kata siapa Nabi Musa prakteknya gimana sabar gak Nabi Musa enggak ternyata tidak sabar jadi seseorang hendaknya dia berazam untuk atau ketika dia berazam berniat maka dia jangan lupa untuk menggantungkan kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah ya ya karena segala hal itu bisa saja terjadi dan ucapan insyaallah ini bukan berarti kemudian seseorang menyepelekan sebagian ada orang sebagian orang itu ada yang mereka punya anggapan wah kalau sudah insyaallah insyaallah ini gini biasanya gak apa bukan gitu jadi insyaallah ini bukan menunjukkan sesuatu ini kita ragu gak kita ini yakin kita akan selesai 4 menit lagi insyaallah mantep ini nanti prakteknya misalnya molar dikit semenit dua menit ya masih bisa lah tapi kalau satu jam jangan jadi insyaallah itu bukan berarti kemudian apa menyempelkan suatu niat itu adalah wujud seseorang itu berazam ya berazam saya besok tahun depan insyaallah akan naik haji atau misalnya melaksanakan umrah atau yang lain ini sebuah azam jadi bukan sebuah penyepelehan terhadap niat bukan penyepelehan terhadap sebuah niat barangkali ini saja bapak ibu sekalian jamaah rahimani warah rahimakumullah saya mohon maaf karena sedikitnya ilmu yang saya miliki dan juga keterbatasan lain mungkin kita cukupkan dulu kajian badal atau pengganti hari ini semoga Allah berikan taufik kepada saya dan juga jamaah sekalian untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dari kisah Nabi Musa bertemu dengan khadir di dalam hidup dan kehidupan kita ada kurangnya saya mohon maaf kita tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh